Halo teman-teman, salam jumpa lagi di Lehman English Solution. Solusi belajar bahasa Inggris yang selama ini dicari dan ditunggu. Pastinya latihan lebih terarah dan lebih santai. Sehingga English Conversation jadi otomatis bisa cepat berkembang dan lancar. Bahkan mampu spontan merespon dialog teman bicara. Maksudnya merespon kan begini. What is your name? My name is Lehman Bouchel. Where do you live? I live in Cikini Raya Street. Itu kan merespon. Why do you love me? I love you because you are beautiful. Tapi biasanya fakta di lapangan kalau udah why do you love me gak di respon. Itu. Jadi kalau mau merespon ya harus belajar dulu teman-teman. Kan harus belajar minimal tuh bukan minimal ya. Ya semangatnya beda gitu. Bukan semangatnya. Yang penting gue ngerti. Semangatnya diganti menjadi. Yang penting benar dulu kalimatnya. Itu yang benar menurut saya teman-teman. Yang penting benar dulu baru berani. Kalau berani dulu baru benar. Gak nyampe-nyampe kayaknya. Kan gitu. Makanya program latihan otidak selalu fokus belajar ngomong. Ya sekali lagi belajar berdialog. Belajar berbicara. Belajar bercakap-cakap. Belajar berdialog mandiri. Ngomong sendiri. Tanya sendiri. Jawab sendiri. Itu yang dimaksud. Kalau mau disekak. Kayak orang gila dong ngomong sendirian. Gak apa-apa. Tujuannya supaya familiar dengan kalimat standar yang benar. Gitu. Ya lagian kalau cuma bercanda aja. Ngapain kita pikirin ya. Karena saya ngalami dulu begitu. Ngomong sendiri. Ya kayak sekarang ini. Ngomong sendiri. Nanya sendiri. Jawab sendiri. Gak ada lagi metode yang paling efektif. Kecuali itu. Ya. Gak ada lagi. Kursus juga. Ya mohon maaf ya. Saya juga kan ngajar di kursus juga. Ya begitu-begitu aja. Tapi kalau pengajaran saya berbeda. Ya. Harus tahu betul. Harus familiar dengan standar SP, SPO, SPOK. Ya kalau cuma belajar. Jadi bukan menghafal kata-perkata ya. Seperti. Apa sih bahasa Inggrisnya? Selingkuhan? Deviation? Oh iya. Makasih. Cuma begitu. Kalau belajar kata-perkata. Ini pilihan kata nih. Bisa lancar ngomong bahasa Inggris. Hari-hari digunakan. Menurut saya bukan belajar ngomong. Hanya nambah kosa kata. Tak sah boleh-boleh aja. Tapi program saya sekali lagi fokus belajar ngomong. Ini selalu dipandu ini. Perempuan mbakku ini tuh. Ini perempuan mbak. Yang di belajar belajar ngomong kan begini. What time did you go to a party last night tuh? Kan belajar ngomong nih. What time did you go to? Ini ilustrasi dulu ya. What time did you go to a party last night? I came there at 7 p.m. Kan belajar ngomong tuh. How did you visit there? We visited there by taxi. Past ten tuh. Belajar ngomong. By what do you come to your campus every morning? I come there by walking. Tell me why you come there by walking. I come to my campus by walking. Because my campus is not far from my house. It's run 2 kilometers. Kita kan belajar ngomong teman-teman. Betul-betul belajar berbicara ini. Standar SP ini kan. Subject, predicate, object. Ini cuma standar. Ini baru ilustrasi ini. Ya begini kalau belajar ngomong. Biasanya cuma. How long, how long, how long. One hour, one hour. What time? What time? Go, go. Party, what time? Seven, seven. How much? How much? Taxi. VV of taxi. Ya. Tadi. Rp. 35.000. Dicampur-campur. Ya mohon maaf teman-teman. Kalau bahasa Inggris seperti itu. Maaf ya teman-teman. Mohon maaf nih. Sampai bongkok tujuh turunan. Gak akan bisa teman-teman. Kalau ngomong begitu. Mohon maaf ini bukan saya yang ngomong nih. Teman-teman saya juga tuh. Yang kalau main ceng-cengan begitu ngomong. Gak bisa. Kan saya sering buat satu analogi. Bahasa kerennya gitu. Mau bisa main catur. Tapi gak mau belajar langkah-langkah catur. Ya kan. Mau bisa nyablon. Tapi gak mau belajar. Gak mau belajar teorinya. Ya gak bisa nyablon dong. Ya kan. Mau pinter komputer. Tapi gak pernah belajar. Apa. Gak ngerti A itu sama sekali. Gak bisa. Gitu. Sama bahasa Inggris juga kalau mau. Artinya lancar nih. Dasar-dasarnya ya. Yang dimaksud. Lancar nih. Dasar-dasarnya diperkuat. Bahasa Inggris dasar tuh ya ini. Ini dasar nih. Paketensis kemarin hari ini besok. Ya. Jadi. Dulu memang persepsinya ya agak nyasar lah. Kalau dulu kan di sekolah belajar tesisnya sampai 16 ya gak. Ya memang 16 tesisnya. Tapi itu digunakan untuk tes tufel. Bukan untuk ngomong. Kalau untuk ngomong ini. Ya wajar lah. Dulu kan kenisayaan juga. Kalau kita gak mengikutin pelajaran sekolah juga. Gak bisa lulus juga kan gitu. Gak bisa disalahkan. Emang kita harus belajar dulu itu. Cuma dulu. Penjelasannya berangkali yang belum canggih kan gitu ya. Jaman-jaman saya dulu. Sekarang saya berani. Berdasarkan pengalaman. Ternyata tesis ya. Waktu yang digunakan dalam percangkapan hanya ini. Kemarin hari ini besok. Begitu. Ya kayak ini nih. Nah nanti saya akan mulai ya. Jadi bagi teman-teman. Yang baru pertama kali menyimak. Simak dulu. Apa konten video. 1A, 2A, 3A, 4A. Akan tahu nanti warna pink itu apa. Yang baru kali pertama menyimak. Baru pertama kali. Apaan nih kok warna-warni begini. Kayak anak kecil gitu kan. Ya gak apa-apa. Di belah anak kecil juga. Saya punya tujuan nih. Punya visi-visi saya nih. Supaya teman-teman. Tidak gagal maning. Gagal maning. Belajar bahasa Inggris. Gitu. Bahasa asing. Juga kurangi. Dengerin hoak-hoak. Yang bukan bidangnya. Mohon maaf ya teman-teman. Bukan bidangnya. Tapi saya tahu. Lebih bagus. Gak ada. Bahasa Inggris yang bagus. Bahasa Inggris cuma satu. Teman-teman. Ya ini lebih. Lebih bonafit. Apaan yang lebih bonafit. Gak ada. Ini lebih internasional. Semuanya internasional. Bahasa Inggris. Baik yang British. Ya Amerika. Dan internasional. Yang jelas. Inggris tuh. Bahasa Inggris tuh. Yang punya orang Inggris. Yang lain tuh ngikut. Gitu. Sejarahnya kan begitu. Jadi jangan lagi masalah. Gara-gara. Lu kurse dimana lu. Itu British apa Amerikan itu. Oh itu sih kampungan tuh. Gitu. Disalahin kampungan. Siapa bilang. Gak ada bahasa Inggris kampungan. Justru yang ngomong begitu kampungan. Belum pengalaman. Dan begitu. Saya harus menarasikan ini berulang-ulang. Ini tujuannya untuk para peminat pemula. Yang baru pertama kali menyimak program saya ini. Jadi jangan terus-terusan euforia. Euforia tuh ya gitu. Cuma kumpul-kumpul. Duduk-duduk ngobrol. Kursus. Bahasa Inggris. Tapi gak tau intinya. Kan begitu selama ini. Ya kan. Ya. Saya kan ngalami ponaan-ponaan. Cucu-cucu saya juga kan begitu. Kalau anak kan udah gede-gede. Orang kan nih lahiran 2000-an tuh. Jadi dia maunya yang kumpul-kumpul. Tapi begitu pulang kursus. Sebulan kemudian ya. Ya gak dapat apa-apa. Cuma euforia aja. Cuma kena doktrin. Lu kalau kursus. Yang ngajar harus orang bule ya. Kalau orang gak bule. Lu gak mungkin bisa. Siapa bilang. Itu terbalik loh menurut saya. Cucu kalau mau kursus tuh. Yang ngajar harus orang Indonesia dulu. Soalnya bisa jelaskan. Kayak saya begini. Jangan lagi. Lu. Belajar bahasa Inggris kok pakai bahasa Indonesia. Ya iya. Itu kan bahasa orang lain. Harus diterangkan dulu. Kalau mau gak diterangkan. Bagaimana coba. Kayak begini nih. What time did you go to a party last night. Terus. Ngerti. Memang. Ngerti gue ngomong gitu. Tapi ngerti gak. Susunannya ini. Itu gak ngerti. Ini teknis apa. Gak ngerti. Kalau cuma ngerti. Sepintas ya. Semua orang bisa. Teman-teman. Gak perlu pakai komplain. What time did you go to a party last night. I came there at 7 p.m. Ngerti gue ngomong begitu. Ngapain pakai belajar grammar. Kan begitu. Saya setuju. Memang ngerti. Tapi ngerti gak ini. Kalimat yang dibuat. Itu yang dimaksud. Jadi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya. Kalau teman-teman ingin belajar bahasa Inggris. Bisa cepat berkembang. Kenali dulu. Komponen baku ini. Ini nih. SPOK. Ini verbal non-verbal. Ini pedoman baku ini. Ini sangat amat. Internasional udah. Tapi kan ini untuk spesifik. Percakapan bahasa Inggris. Atau conversation. Kalau nanti teman-teman udah akrab dengan pedoman ini. Bisa berkembang. Bisa tahu apa artinya jiren. Apa artinya induk dan anak kalimat. Klausa. Prasa. Ngerti semua. Kalimat pasif. Kalimat aktif. Tahu. Kalau ini gak tahu. Saya analogikan begini deh. Kita nih mau belajar komputer nih. Kan harus basic dulu. Gak mungkin kita bisa bikin. Apa peralatan handphone. Kan gak mungkin. Gak mungkin kita bisa ngatur-ngatur HP. Kalau gak belajar dasarnya. Kayak saya gini. Saya ini gak aptek memang kalau seolah komputer. Saya kan gak tertarik. Karena kan. Kalau tertarik lain lagi. Ya. Sama bahasa Inggris juga begini. Harus tertarik dulu. Bukan harus tertarik. Wajib belajar ini. Berwarna baku. Di. Di apa. Di konten video 1A sampai 10A. Sampai 15A. Balik lagi dengerin itu. Nah ini. Bacaan ini cuma saya ingin membuktikan. Bahwa dalam bahasa Inggris itu menggunakan. Waktu dan kalimat. Atau kalimat dan waktu. Nah ini. Pertama. Ini kalimat nih. Subject predicate object. Subject predicate object. Keterangan. Subject. Semua kan begitu. Subject predicate object. Keterangan. SPO. SPOK. Begitu. Nah sekarang yang waktu nih. Nah ini pasen. Ini presenten. Ini presenten. Ini future. Ini tuh bahasa Inggris. Mau ngomong sama siapa. Saya coba sama Pak Prabowo. Ya ini bahasa Inggrisnya. Mau ngomong sama di Etopia tuh. Rajaan. Arab Saudi. Ya ini bahasa Inggrisnya. Mau ngomong sama siapa coba. Ya kan. Presiden Xi Jinping di China. Ya ini bahasa Inggrisnya. Bapak Jokowi. Sama Anies Baswedan. Sama. Sama. Sama Gibran. Sama Diana. Diana Silalahi. Sama Nezwa Sihab. Sama Desi Anwar. Ya ini bahasa Inggrisnya. Wartawan-wartawan itu. Sama Ibu Sri Mulyani. Sama Ibu Menteri Luar Negeri. Ya ini bahasa Inggrisnya. Gak ada lagi. Ya kan. Gitu. Mau ngomong sama. Membekam. Pemain sempak bola. Mau ngelendol Messi. Ya ini. Yang mana lagi. Menjadi wasit. Internasional. Ya ini. Mana lagi. Cuma kan. Masalahnya ini sekarang nih. Udah terlanjur ya. Para peminat pemula ini. Kena doktrin. Kena hoak. Kalau belajar sama orang bule. Cepet. Bisa ngomong. Sapa bilang. Ya kalau gak sekedar mengerti. Memang keren kelihatannya. Keluar buah bukunya. Mengkilam. Ya gak. Tapi gak ngerti-ngerti. Subject predicate objeknya. Itu. Ya gak bisa disalahin juga. Saya juga dulu ya gak suka dengan SPOK. Apaan tuh. Subject predicate. Males gue. Ya gak saya ngalami juga. Nah. Berdasarkan pengalaman itu. Saya bagi-bagi. Bos. Atau teman-teman. Kalau mau belajar bahasa Inggris. Menggunakan. Pedoman. Pedomannya ini. Gitu. Udah ya. Berapa menit tuh. 12 menit tuh. Gak apa-apa. Sekarang saya mulai nih. Saya ingin membuktikan nih. Pelan-pelan nih teman-teman. Ini satu arah nih. Pastain ya. What time did you go to a party last night? What time did you go to a party last night? What time did you go to a party last night? Jam berapa kamu pergi ke pesta tadi malam? Jam berapa kamu pergi ke pesta tadi malam? I came there at 7 p.m. 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 Saya datang ke sana jam 7 malam. Jawab nanti ulasannya nanti habis ini. How did you visit there? 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 We visited there by a taxi. 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 Jadi kami. Bagaimana kamu? Maksudnya how ini? Naik apa kamu kunjungkan ke sana? Kalau bahasa gaul naik apa lo ke sana? Ke sana. Gue ke sana naik taksi. Bahasa gaulnya gitu. Kami mengunjungi. Kami berkunjung ke sana menggunakan taksi. Luar biaya-nya begitu. Kalau cepatnya gini. What time did you go to a party last night? I came there at 7 p.m. How did you visit there? We visited there by a taxi. Coba. Kalau udah berkali-kali pelan-pelan dulu. Teman-teman coba dengerin dari jarak jauh. Waktu saya ngomong cepat. Pasti ngerti. Karena kan diawali dengan pelan-pelan tadi. Artinya. Ya belajar harus pelan-pelan dulu. Sekaligus nanti meningkatkan kosa kata. Coba ada teman-teman dengerin dari jauh nih. Saya ngomong nih. What time did you go to a party last night? Sudah ngerti tuh. I came there at 7 p.m. How did you visit there? We visited there by taxi tuh. Ngerti. Karena kan udah sejelaskan dulu. Artinya orang ngomong tuh ya harus dimulai dulu. Mengerti. Paham dulu. Perjemahannya. Tensisnya. Kan begitu. Ini komplainnya enggak. Gimana ya? Gimana ya? Ya gimana ya? Itu jadinya. Ngomongin terus ya enggak? Sampai kiamat ngomongin terus. Mohon maaf ya teman-teman. Saya kenceng nih kalau ngomong nih. Yang ada cuma perdebatan. Jadi nih khusus pasten tuh. Ngomong segini aja pakai pasten tuh. Berapa lo berangkat pesa di malam? Tujuh gue berangkat. Yang apa lo kesana? Nah sih. Itu bahasa Inggrisnya aja begitu. Bahasa Inggrisnya ini. Kenapa pakai pasten? Karena kan cerita lampau. Tadi malam kan gitu. Oke sekarang ini. Tapi saya ulang dulu nih. What time did you go to a party last night? I came there at 7 p.m. How did you visit there? We visited there by taxi. Saya ulas tuh. Kalau pertanyaan verb 1. Begitu jawab verb 2. Ini came nih verb 2. Ini irregular. Ini irregular. Ini irregular. Nah ini irregular. Udah beda. Sini irregular. Tidak beraturan nih. Gue jadi came. Atau misalnya gue menjadi when sebetulnya. Gak apa-apa. Disini come. Sengaja saya bedakan. Artinya bisa pilih. Disini gue bisa jadi when. Kalau disini come bisa jadi came. Gitu. Kalau ini visited. Visit verb 1. Begini bahasa Inggris. Internasional ini. Gitu ya. Jangan lihat temanya. Nanti kalau temanya bisa ngerti sendiri. Pokoknya gak usah dengerin lagi. Yang wah-wah gitu. Sekarang nih. By what do you come to your campus every morning? By what do you come to your campus every morning? By what do you come to your campus every morning? I come there by walking. I came there by walking. I came there by walking. By what do you come to your campus every morning? I come there by walking. Jam berapa? Atau sorry-sori. Dengan kendaraan apa? Kamu ke kampus setiap pagi. Tuh. Kesana tuh tujuan gaulnya. Kalau bahasa Arabianya. Naik kendaraan apa? Kamu datang ke kampus setiap pagi. Kalau bahasa gaulnya. Loh kampus naik apa tiap pagi? Tuh. Begitu. I came there by walking. Saya ke kampus jalan kaki. Ya. Kesian juga jalan kaki. Tapi kan. Lihat alasannya nih. I come there by walking. Saya jalan ke kampus. Atau jalan ke kampus. Jalan kaki. Tell me why do you come there by walking? Tuh. Nanya dia. Alasannya abis itu ke kampus kok jalan kaki? Gitu. Tell me why you come there by walking. Tell me why you come there by walking. I come to my kampus by walking. Nah ini jawabannya nih. I come to my kampus by walking. Because my kampus is not far from my house. It's around two kilometers. Alasannya gitu. I come to my kampus by walking. Because my kampus is not far from my house. It's around two kilometers. Tell me why you come there by walking. Apa alas. Mengapa kamu ke kampus jalan kaki? Kenapa sih lu jalan kaki ke kampus? Gue ke kampus jalan kaki. Karena kampus gue gak jauh. Tuh. Cuma dua kilo dari sini. Kan jalan kaki. Gitu. Biar sehat. I come to my kampus by walking. Because my kampus is not far from my house. It's around two kilometers. Present 10. Karena kan nanya sehari-hari ini. Sepertinya nih. Why do you come to your kampus every morning? I come there by walking. Tell me why you come there by walking. I come to my kampus by walking. Because my kampus is not far from my house. It's around two kilometers. Selah saya itu. Present 10. Kenapa present 10? Ada cirinya tuh. Ada every morning. Setiap pagi. Ini udah saya bahas. Di pembekalan 1A, 2A, 3A, 4A. Nah disitu sampai 15. Pulang lagi. Dengerin lagi. Pulang lagi. Dengerin lagi. Ngomong sendiri. Tanya sendiri. Jawab sendiri. Coba deh. Ini gak main-main teman-teman ini saran yang paling efektif. Bukan bercanda. Ini bener ini. Siapa yang mau ngerti. Orang gila dong pak. Ngomong sendiri. Ya gak apa-apa. Orang latihan kok. Mau gimana lagi. Coba. Mau dungguin orang bule lewat depan rumah. Terus lo panggil. Eh bule. Sini lo masuk. Latihan sama gue. Gak mungkin. Ya itu caranya. Kamar. Kayak di mana. Di mobil. Latihan sendiri. Ya. By what do you come to your campus every morning. I come there by walking. Tell me why you come there by walking. I come to my campus by walking. Because my campus is not from my house. It's around two kilometers. Sekarang saya lagi saya ulas nih. Kenapa ini pasten semua. Tujuannya supaya teman-teman terbiasa dengan pasten. Supaya tahu kalau pasten itu menggunakan verb 2. Kalau menjawab. Itu juga udah ada di pembekalan 1, 2, 3, 4. Ada. Ya. Nah saya buktikan disini tuh. Orang ngomong tuh pake TNC. Ini satu arah nih pasten semua. Presenten semua. Nah sekarang present verb 2 nih. Oke saya mulai lagi nih. Have you ever met your formerly girlfriend? Yes I have. Present verb 2 tuh. When did you meet her? I met her last year. Ini gabungan nih. Sengaja saya pisahkan disini pasten. Sini present verb 2. Saya akan ulas. Tapi saya baca lagi. Have you ever met your formerly girlfriend? Yes I have. When did you meet her? I met her last year. Saya ulang lagi. Have you ever met your formerly girlfriend? Yes I have. When did you meet her? I met her last year. Beda-beda. Ini bahasanya meet. Ini bahasanya met. Ini juga bahasanya met. Meet. Met. Met. Nah itu harus tau. Jangan disepelekan. Gak bisa teman-teman menghindar dari sini. Kok pake met-met-met? Nah kalo udah bertanya begitu ya. Berarti gak usah belajar. Ya mohon maaf. Kalo udah pake. Kok pake ini? Kok pake itu? Ya. Itu kembali masa lalu berarti. Dengerin aja dulu. Inilah bahasa Inggris. Cikal bakal untuk bisa lancar. Cikal bakal untuk bisa berkembang. Saya cuma menginformasikan. Kalo ngomong bahasa Inggris. Kalo present perfect. Itu verb tiga. Bukan di debat ya. Boleh lah nanya. Kok pake verb tiga? Ya saya jawab. Itu aturannya begitu formulanya. Gitu. Ah malas lah gue. Ya gak apa-apa. Gue mau ngomong salah-salahnya ya terserah. Gitu. Ya konsekusinya gak bisa berkembang. Ya sampe bongkok tujuh turunan kan. Mohon maaf nih teman-teman. Have you ever met your formerly girlfriend? Ini pertanyaan gini. Terjemahnya gini. Have you ever met your formerly girlfriend? Ini kan cuma ilustrasi ya gak. Kalo bahasa harfiahnya begini. Pernahkah kamu bertemu dengan mantan pacar tuh? Kenapa pake person perfect? Kan pertanyaan begitu. Karena person perfect itu waktunya gak jelas. Nah kok gak jelas tuh maksudnya gimana? Gini. Ini kan gak jelas nih. Ya saya ulangi lagi bahasa Indonesia dulu. Lu pernah ketemu mantan lu gak? Pernah tuh. Kan gak jelas. Bisa juga ketemu 10 tahun yang lalu. Bisa juga ketemu 5 tahun yang lalu. Bisa juga ketemu setahun yang lalu. Bisa juga ketemu sebulan yang lalu. Bisa juga ketemu minggu lalu. Bisa juga ketemu kemarin. Itu namanya person perfect. Pahami dulu tuh teman-teman. Ini horror nih dulu di sekolahan nih person perfect nih. Apalagi ada bin-bin. Ya udah deh. Apaan sih bin-bin tuh? Gak ngerti gue males. Gue bolos aja sekolah. Begitu diancem. Iya dong. Itu kan pengalaman. Masa lalu kan begitu. Gara-gara pelajaran person perfect males belajar. Sekarang saya jawab. Person perfect tuh sama dengan dari yang lain. Ada penjelasannya. Have you ever met? Gue bacanya met. Ini tuh tiga. Pernahkah kamu ketemu mantan pacar? Boleh dong. Lo pernah ketemu gak sama mantan? Iya pernah gue tuh. Pernah dia bilang. Iya sahib. Kan cuma kegiatannya yang ditanya. Tapi kan gak nanya. Kapan lo ketemu? Gak nanya begitu. Cuma. Atau saya buat ilustrasi yang lain. Kamu udah sarapan pagi? Udah bos. Tau gak? Saya sarapan pagi jam berapa? Gak tau. Lo udah makan siang loh. Udah bos. Gak tau. Ape jam 11. Ape jam 12. Begim 1. Jadi. Have you had lunch? Tuh. Persimewa bok begitu. Have you ever met your formerly girlfriend? Gitu. Lo udah bayar pajak loh. Motor. Udah loh. Have you paid? The motorcycle tax? Biar pajak belum? Udah. Yaudah. Kalau nanya sampai disitu. Tapi kalau mau dilanjutin lagi. Kapan kamu membayar pajak? Oh gue bayar pajak bulan lalu. Nah itu menggunakan pasten namanya. Begitu. Bagaimana? Coba menghindar. Kalau mau menghindar. Terus ini gak ngerti sama sekali. Ya why do you love me? I love you lagi kan. Akhirnya. Kan buji itu. Ya kan? Ini penjelasan udah. Semua bahasa Inggris yang dipakai. Para pejabat luar negeri ya ini. Ya maksudnya bukan orang Inggris. Bukan Amerika. Ya misalnya orang Korea Utara. Korea Selatan. Arab Saudi. Etopia. Ya ini bahasa Inggrisnya. Mana lagi coba. Yang orang Inggris kan. Ya iyalah yang punya bahasanya gak. Gitu. Saya ulang lagi nih. Have you ever met your family girlfriend? Yes I have. When did you meet her? I met her last year. Kalau bahasa gaunya gini. Lu pernah ketemu mantan? Pernah gue. Kapan lo ketemu? Tahun lalu gue ketemu. Udah sampe situ. Dua tensis tuh sekaligus. Presen berkok dengan pasten. Kalau mau dilanjutin lagi. Lu sering ya ketemu dia? Nah itu pake presenten. Kalau mau dilanjutin ngobrolnya gitu. Sering gue ketemu dia? Itu udah presenten. Mana aja lo ketemu? Ya boleh dong orang namanya ngobrol. Gue ketemu kadang tuh di pekerjaannya tuh. Gitu. Dia kan jadi ini. Sekretaris. Oh gitu. Yaudah tuh. Jadi disitu ada tiga tensis. Yang satu present perfect. Yang satu pasten. Yang satu presenten. Kira-kira kapan lo mau ketemu lagi dia tuh. Pake future. Misalnya. Kalau ngobrolnya sampe situ. Lo ada rencana gak nemuin dia lagi? Ada rencana gue. Mau balikan. Itu udah soal lain. Kan gitu. Future tuh. Present perfect. Present time. Future. Past time. Itu. Bahasa Inggris. Kalau diganti bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris gitu. Kan bahasa Inggris juga bahasa sama. Lo mantan lo. Temu. Kapan? Tahun lalu. Lo sering ya ketemu dia? Sering. Kapan lo ketemu dia lagi? Gak tau minggu depan kali tuh. Itu namanya. Komponen apa. Tensis kemarin hari ini besok. Oke. Saya ulang lagi. Have you ever met your formerly girlfriend? Yes I have. When did you meet her? I met her last year. Gitu teman-teman. Selesai ya. Nah sekarang ini. Oh ternyata masih lanjut nih. By the way. Will you come? Oh lain. Sorry lain. By the way. Will you come? To make a small instant little party next week. Nah. Ini sebetulnya. Ada dialog sebelumnya nih. Ini gak usah deh teman-teman nih. Soalnya. Ini cuma contoh aja ya. Ini potongan sebelumnya dialog. Eh ngomong-ngomong. Nah boleh dong. Dari ngobrol kesini. Yang jelas ini future gitu. Ngomong bah duwe itu jangan disingkat-singkat teman-teman. Ya ampun. Saya juga gak ngerti loh dulu. Eh BTW gitu. BTW itu. Ya ampun. Gimana bahasa Inggris disingkat-singkat kayak gitu. By the way. Kan gak sulit ngomong-ngomong. By the way. Will you accompany me? Sorry. By the way. Will you accompany me to make a small party instant noodle? Make small instant noodle party next week. That will be nice tuh. Future tuh. Ini dari ngomong ini nih. Ngomongnya kesini. Kan beda-beda sih saya topik. Kan abis ngomong ini by the way tuh. Ngomong ini kan ngomongin mantan. Tapi dia langsung ngomong ini. Eh ngomong-ngomong mau gak sih lo nemenin gue. Bikin pesta me instant minggu depan. Oh mau banget. Itu. Kan namanya ngobrol ngelur ngidul. Abis ngomongin mantan. Pertama kan ngomongin kampus. Yang pertama ngomongin pesta. Yang kedua ngomongin kampus. Yang ketiga ngomongin mantan. Yang keempat. Pesta. Me instant. Itu kan orang ngobrol. Gimana coba kalau temen-temen gak ngerti sama sekali. Mau ngomong apa coba. Why do you love me? No smoking. No parking. Mungkin lagi nanti mohon maaf ya. Ini subjek. Predicate. Objek tuh. Gitu. Ini. Kalau nanti temen-temen udah bisa berkembang ini. Tau nanti. Apa sih bedanya perasa dengan klausa. Apa sih bedanya jiren dengan present continuous. Apa sih bedanya jiren dengan present present principal. Dan present continue. Dan seterusnya. Apa sih itu preposisi yang posisinya baku apa enggak. Akan ngerti. Dengan catatan kalau temen-temen mau serius lebih jauh. Kan ada tingkatannya berada bahasa Inggris. Elementary. Ya kan. Intermediate. Baru advance. Kan begitu temen-temen. Oke temen-temen ya. Saya kira ini. Saya kira diulang semua nih. Saya ulang nih. Udah jelas ya. Jadi jangan dengerin hoak lagi. Jadi lupakan masa lalu. Move on. Berlatih. Berlatih. Dan terus berlatih. Ya kan. Jadi jangan lagi saling nyelak gitu kan. Enggak ada habisnya temen-temen kalau nyelak tuh nanti. What time did you go to a party last night? I came there at 7 p.m. How did you visit there? We visited there by taxi. By what do you come to your campus every morning? I came there by walking. Tell me why you come there by walking. I come to my campus by walking. Because my campus is not. My campus is not far from my house. It's run 2 kilometers. Have you ever met your formerly girlfriend? Yes I have. When did you meet her? I met her last year. By the way. Will you accompany me to make small instant noodle party next week? That will be nice. Saya kira itu dulu temen-temen. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Kalau saya ngomong terlalu kenceng. Ya saya harus beri alasan ya. Kenapa kenceng? Karena demi temen-temen supaya enggak gagal maning. Berarti bahasa Inggris. Gitu. Jangan sering-sering lagi dengerin gini katanya-katanya gini. How up ya. Oke temen-temen. Saya kira. Sekiranya lagi mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. selamat menikmati